Sebuah foto yang memperlihatkan seorang pengendara motor di Sukoharjo terkena tilang elektronik atli karena tidak memakai helm saat berkendara di jalan area persawahan viral di media sosial. Menengok anak buah yang sedang nantur, bukan beliau yang nantur, beliau hanya menengok pulang dari takziah menggunakan pakaian seperti ini, menengok anak buah yang nantur. Langsung bisa lakukan itu. Sekalian, sekalian jalan lewat itu. Tapi sudah bayar tilangnya Pak Nge? Sampun. Masnya sudah mengakui kesalahan atau tidak menggunakan helm atau beripun? Mengakui kesalahan tidak menggunakan helm. Kena denda berapa kemarin Pak? Kena dendanya kena berapa? Bayar berapa? Rp50.000. Sudah bayar nge? Sudah. Jadi kita kita tahu pelaturan kawan itu. Kita itu sepeda, gitu. Sepedanya kita itu untuk Sabin. Kita jalan-jalan jagong nge. Tidak tipis lagi. Ini sepeda untuk jagong? Sepeda untuk pesiar? Untuk pesawat Lengkap tapi suratnya? Ngelengkap, ngelengkap Berarti bagus, siap untuk di jalan-jalan besar pun juga nggak apa-apa Tapi kaget nggak, Pak, waktu menerima ini Karena baru di tengah sawah, gitu loh, Pak Ya kaget itu, kalau tidak ada anak-anak di mana, kalau dapat surat dari kantor pos, dari mana itu anak-anak 3%-nya adalah terdiri dari wilayah persawahan Sehingga sawah itu ada di tengah-tengah kota kita ini Di Pores, di Pemda, di DPRD, semuanya dikelilingi oleh sawah-sawah Sehingga sawah itu bukan berarti jauh dari perkotaan Artinya, jalan-jalan di antara persawahan ini pun juga ada jalan-jalan aspal yang menghubungkan antara jalan-jalan protokol Sehingga bukan berarti jalan-jalan itu di perkampungan yang jauh dari perkotaan Kemudian jika kita lihat gambar dari Edle Ini bahwasannya bapak-bapak atau seorang pengendara sepeda motor ini Lebih jelasnya adalah beliau yang sedang lewat di jalan Di antara jalan-jalan penghubung tadi Dan beliau juga menggunakan pakaian batik, kemeja, celana Dan sesuai pengakuan bahwasannya yang bersangkutan adalah Sepulang dari takziah Sehingga bukan dalam arti dia adalah Karena latar belakangnya sawah Kemudian beliau adalah bapak-bapak petani Memang beliau petani Tapi saat itu tidak sedang turun ke sawah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih